Halo sahabat Sans, apa kabarnya? Semoga kalian dalam keadaan sehat dan baik-baik saja. Masih bersama Sans Film yang kali ini masih menceritakan kisah perseteruan menarik di sejarah Perang Dunia Kedua antara sekutu yang bergabung dengan Uni Soviet untuk menghalau laju keganasan Nazi Jerman. Namun di episode keempat ini, sekutu ternyata menghianati Soviet. Baiklah sahabat Sans, untuk keseruan kisahnya, langsung saja kita masuk ke dalam ceritanya dari sebuah film berdasarkan kisah nyata yang berjudul Liberation Park yang keempat. Di episode yang kemarin, sekutu telah mencapai Normandy dan akan menyerang Jerman di barat, tepatnya di Perancis, di area hutan Arden saat itu. Amerika ingin sekali mengusir Jerman dari sana, tapi ternyata Jerman masih memiliki sisa-sisa kekuatannya. Karena sombong dan percaya dirinya pasukan sekutu, sebanyak 80 ribu pasukannya ditahun oleh Jerman dan memaksa sekutu untuk mundur sejauh 120 km. Dan ternyata, ini adalah permainan dari Nazi Jerman. Stalin juga tak pernah mau percaya dengan propaganda Nazi yang penuh kepalsuan dan saat ini, surat rahasia dari Winston Churchill juga telah tiba yang isinya menyuruh Stalin untuk menyerang dari timur lebih cepat dan memang, Stalin ingin segera menyerang. Di sana, ia mempunyai 9 ribu tank, 9 ribu pesawat tempur, 70 ribu altileri, dan 180 divisi infanteri bersenjata lengkap yang mana semuanya ini akan digunakan untuk menghajar Jerman pada akhir Januari 1945. Tapi, Stalin masih menghargai Churchill dan akhirnya memajukan serangan pada tanggal 12 Januari. Pada tanggal 12 sampai 14 Januari, seluruh front mulai dari Belarusia di utara hingga Ukraina di selatan bergerak secara bersamaan dengan target utama yaitu menembus dan menusuk jantung pertahanan Nazi di Berlin. Sementara itu, Marshal Zhukov yang kini berada di Warsawa, Polandia, meskipun Polandia telah dimerdekakan oleh Soviet, tapi masih saja suka diserang oleh Jerman. Di sini, Zhukov menemui Mayor Orlov dan meminta untuk menemui komandannya, yaitu Letnan Kolonel Korkin yang kini sedang tertidur. Setelah menerima laporan situasi secara lengkap, Zhukov menjadi sangat kesal dengan komandan yang suka tidur ini, dan ia langsung melanserkan Korkin dan menggantikannya dengan Orlov saat itu juga. Kisah beralih ke markas Nazi ketika Fiedmarshal Ketel, Heinrich Himmler, dan Dr. Goebbels, mereka terlihat merayu Hitler untuk melakukan ginjatan senjata selama 100 hari kepada General Hansen Howard, karena sekarang posisi Jerman sudah hampir kalah dihajar di front timur. Sedangkan di barat, Sukutu sudah berhasil membasmi Belgia, Belanda, dan Perancis. Menurut mereka, dengan ginjatan senjata ini, para General berharap bisa kembali menyusun sisa-sisa pasukan mereka di kancah peperangan ini. Namun Hitler menolak mentah-mentah ajakan para General. Dirinya menganggap jika tentaranya masih bisa bertahan di kiri dan di kanan, dan masih ingin melakukan serangan besar kepada Soviet dan Sukutu. Tapi menurut Gudarian sendiri di timur, tank-tank General Katukov sudah berhasil memasuki area order yang hanya 60 km dari Berlin. Saat mendengar ini pun, Hitler marah besar, karena baginya ini adalah pengkhianatan besar. Lieutenant General Katukov mengomandoi sendiri pasukan pertama tank Soviet, yang terus maju menuju perbatasan. Hans Gudarian ternyata sudah menyiapkan serangan balik untuk menghalal Soviet di area Pomerania, yang kini dijaga oleh General Rokossovsky. Melihat prospek Gudarian yang bagus ini, Hitler pun harus menyetujui gencatan senjata dengan pasukan Amerika di Gunung Alpen di Swiss. Kedua musuh ini pun bertemu. Amerika diwakili oleh Mr. Allen Dallas, sementara Nazi diwakili oleh General Waffen SS, yaitu Carl Wolf. Mereka berdua membahas kesepakatan yang dikenal dengan nama Operation Sunrise. Marshall Zhukov pun semakin pusing. Dirinya hanya diberi waktu 15 hari untuk menaklukkan Berlin oleh Stalin. Ditambah lagi, ia sudah tahu jika Gudarian sudah mengumpulkan tentaranya di Pomerania. Dari laporan para bawahannya, Zhukov mengetahui jika sebenarnya pasukan sudah kacau dan kehilangan banyak korban. Setelah semua general keluar, masuklah Lieutenant General Katukov untuk membicarakan taktik dan cara bagaimana untuk menghadang panser Gudarian. Lalu, Zhukov pun memerintahkan Katukov untuk putar balik ke Pomerania untuk bersiap menghadapi serangan Heinz Gudarian. Pada tanggal 4 Februari 1945 di Yalta, tepatnya di semenanjung Crimea, yang sekarang sedang terjadi konflik antara Ukraina dan Rusia. Pada bulan Februari tahun 2022, pertemuan antara Soviet dan sekutu diadakan. Di sini, dihadiri oleh Winston Churchill, Franklin Delano Roosevelt, dan Stalin, di mana masing-masing general melapor di setiap front mereka masing-masing. Stalin pun sangat kecewa saat mengetahui jika pasukan sekutu masih 600 km dari Berlin, sedangkan Soviet sudah mencapai 60 km dari Berlin. Ia beranggapan jika sekutu sengaja ingin mengorbankan pasukan Soviet untuk menghadapi Jerman. Stalin menganggap ini adalah sebuah konspirasi besar, seperti sebuah rencana pengkhianatan berbahaya bagi dirinya. Namun, Roosevelt dan Churchill, mereka membantah tuduhan Stalin. Mereka mengatakan, jika pertemuan di Swiss hanya sebagai perbincangan ringan antara kedua negara Amerika dan Jerman. Mereka pun mencoba meyakinkan Stalin, jika persahabatan ketiga negara ini akan terus terjalin. Stalin akhirnya percaya dengan janji sekutu, dan dirinya juga menganggap, kalau hanya mereka bertigalah yang sanggup menjaga perdamaian di bumi ini. Kisah beralih ke pertempuran di Padang Pomerania. Dan ternyata, General Katukov telah berhasil memukul mundur pasukan Nazi pimpinan Heinz Skudarian, meskipun mereka harus bersusah payah. Kisah beralih lagi ke Warsawa. Ada seorang mantan tetara yang juga seorang joki kuda, kini menjadi komandan sebuah batalion infanteri bernama Lieutenant Dombrowski. Dombrowski, dirinya bertemu dengan Kapten Vasiliev. Vasiliev mengatakan, jika perintah untuk menyerang sudah diterima, namun pasukannya kehabisan bahan bakar. Lalu Dombrowski pun mengirimkan salah satu anak buahnya untuk mencari kereta api pengangkut bensin. Saat mereka sudah sampai di gerbong, betapa terkejutnya mereka, saat melihat banyak tawanan di dalam gerbong tersebut. Ternyata berisi tawanan dari kem konsentrasi Nazi. Tawanan kem konsentrasi ini rupanya datang dari berbagai negara yaitu Perancis, Ceko, Belanda, dan lainnya. Mereka adalah wahyudi dan para pemberontak yang melawan Nazi. Hingga akhirnya, mereka menemukan gerbong bahan bakar yang cocok dan dibantu oleh para tawanan untuk mendorongnya. Setelah memperoleh bahan bakar, tank Vasiliev pun melaju dengan sempurna. Berali ke tanggal 1 April 1945 di Kremlin, Marshal Zhukov akhirnya menghadap Stalin yang langsung memberitahukan fakta dari intelijen Soviet yang mengatakan jika pihak sekutu sedang merencanakan operasi militer untuk menguasai Berlin. Sebelum Soviet berada di sana, operasi militer ini dikomandai langsung oleh 5th Marshal Montgomery. Marshal Zhukov pun langsung mengadakan rapat dengan seluruh jenderal-jenderalnya. Dirinya tahu, jika Berlin dalam kondisi sekarang adalah sebuah kekuatan besar dengan jutaan tentara Nazi di sana. Ia berpikir, mustahil untuk menyerbu Berlin secara gegabah, tapi ia tidak ingin pasukannya takut. Soviet akan membawa 22.000 artileri, 4.000 tank, dan 5.000 pesawat tempur. Berbeda dari biasanya, Zhukov mau penyerbuannya dilakukan di pagi hari di saat banyak musuhnya sedang tertidur di bunker. Di dalam bunker di pagi harinya, Hitler mendapat info jika Soviet berhasil menggagalkan serangan balik mereka di Pomerania. Hal ini membuat Hitler sangat marah dan langsung memecat salah satu jenderalnya saat itu juga. Di waktu yang bersamaan, Soviet telah memulai serangannya. Selanjutnya, Menteri Goebbels memberitahukan, jika Roosevelt sudah mati, dan kini Amerika sedang tidak memiliki presiden. Tapi di luar bunker, Soviet sudah memulai serangan brutalnya. Singkatnya, pada tanggal 16 April tahun 1945 di pagi hari, lampu suar Soviet menerangi tempat itu. Mereka menyerang Berlin dengan dasyat. Dan hal itu pun sangat membuat mental tentara Jerman jatuh, karena mereka belum siap untuk bertempur. Saat sudah terang, Marshall Koneff segera mengomandoi Ribalko. Ia mengatakan, untuk segera menyerang dengan divisi tanknya lewat belakang, tak hanya pasukan Ribalko, tank-tank jeneral Yusensko pun, didatangkan juga sebagai bantuan untuk menyerang Berlin. Saat itu, seorang sniper Jerman tertangkap saat sedang mencari targetnya. Sniper yang masih sangat muda ini, menangis memohon ampun kepada Yusensko. Dan akhirnya, jeneral ini menyuruhnya untuk pulang kembali ke rumahnya. Berlin di tanggal 20 April, tepatnya di dalam bunker Adolf Hitler. Saat itu, banyak dihadiri oleh para petinggi Nazi yang ingin merayakan ulang tahun Führernya yang ke-50. Di situ hadir juga goreng. Perayaan ini dilakukan dengan memutar film propaganda. Namun tiba-tiba, hujan altileri Soviet masih terus berlangsung di luar. Pada keesokan harinya, Hitler menjadi sangat sedih, karena tank-tank Soviet sudah merangsek masuk ke Berlin. Di sini juga, Vasiliev tertembak tanknya, dan membuat tank itu menabrak sebuah restoran. Vasiliev memerintahkan anak buahnya untuk meminta maaf kepada pemilik restoran, dan ia berkata, tak akan melukai penduduk sipil di sana. Kisah kemudian beralih pada tanggal 25 April tahun 1945. Tank-tank General Ribalko berhasil masuk ke Berlin menyerang dari selatan. Dari utara, tank-tank Yusensko juga telah masuk dan melibas dari utara Berlin. Tapi, Nazi terus berjuang dengan sisa-sisa kekuatannya, terutama di front dekat kebun binatang. Dan di sini, General Bogdanov mengalami kesulitan untuk maju. Bahkan, banyak dari divisinya kewalahan dalam menghadapi pertahanan Jerman. Beberapa menit kemudian, datanglah beberapa kompi infanteri Polandia yang siap membantu. Mereka datang membantu tank-tank General Bogdanov yang sedang kesulitan ini. Di waktu yang sama, tank yang dikomandoi oleh Krukulikov pun melintas kebun binatang Berlin. Ia melihat banyak satwa yang belum pernah ia lihat di Moskow. Kegumannya itu membuatnya lengah, dan membuat dirinya keluar dari tank-nya ini. Di bagian lain, serdadu Polandia ini tampak kesulitan berhadapan dengan satwa-satwa di kebun ini. Pada sore harinya, Ribalko dan Konev pun juga merasa takjub dengan koleksi kebun binatang Berlin. Seorang pasukan Polandia pun melihat seekor monyet terluka. Ia ingin membantu monyet itu ke rumah sakit untuk menolongnya. Namun sayang, kisah pun bersambung. Begitulah kisah film Seru Liberation di part yang keempat. Dan di part selanjutnya adalah episode terakhir dari film series ini. Dimana saat itu adalah keruntuhan Berlin dan akhir cerita dari Perang Dunia II. Dan akhir dari kedikdayaan Nazi Jerman serta kematian Adolf Hitler. Terima kasih kepada yang telah menontonnya hingga akhir. Dan kita bertemu lagi di ending film series selanjutnya. Sampai jumpa. Sampai jumpa.